Kedepan, siapa yang mesti kita pilih ini? Dalam pilkada, dalam pilpres, jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah, atau kepala negara, atau sebagai anggota dewan, ini pemimpin semua. Maka singkat kita punya amanah, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Bukan, jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam, pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat, calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun, tenggelamkan. Kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Saya rasa jelas ya. Jadi prinsip saya dari dulu enggak berubah. Jadi kita bukan melihat partainya atau orangnya, kita lihat kualitasnya. Nah kualitas partai itu terhadap Islam bagaimana? Kualitas calon itu terhadap Islam bagaimana? Nah jadi saya berharap, insya Allah di film persi yang akan datang, umat ini ditawarkan untuk memilih orang-orang yang baik. Sebab kalau kita disuruh pilih orang-orang yang baik, kita enggak ribut ya. Milih yang ini bagus, mili yang itu bagus, mili yang ini baik. Sudara, saya punya cerama tentang partai politik ini cukup panjang. Jadi tidak pendek dan tidak sesimpel itu. Jadi pada dasarnya, pada dasarnya, saudara, bahwa politik itu, politik itu pada dasarnya sangat diperlukan untuk mengatur kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negeri. Jadi ilmu, karena Islam sendiri punya ilmu politik, bukan tidak? Kalau kita bicara khilafah, itu ilmu politik. Kalau kita bicara nasbul khilafah atau nasbul khadifah, itu ilmu politik. Jadi kita tidak pernah mengharamkan politik. Hanya saja, kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan menjalankan politik dengan iman dan takwa, maka politik itu akan manfaat untuk masalahat umat. Karena politik tersebut akan ikla, kalimat, tilah. Silahkan, kita berpolitik. Tidak ada problem. Tapi kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, bahaya buat negara. Karena nanti kalau munafik, zindik, kafir, harbi yang memainkan politik, hancur kita umat Islam semua. Nah, jadi itu dulu kita dasarnya. Nah, sekarang lalu bagaimana partai politiknya? Yang tergantung. Kalau partai politiknya itu memperjuangkan ajaran Allah, maka dia menjadi, dulu kita ingatkan, dia menjadi Hezbollah. Dia menjadi partainya Allah. Tapi kalau partai politik tersebut, ternyata mereka menentang syariat, menentang ajaran Islam, bahkan menghina-hina Islam, mengkedilkan Islam, memusuhi Islam. Itu dia menjadi Hezbollah, dia menjadi partai, partai syaitan. Nah, sekarang soal partai yang ada di Indonesia, ya nilai aja sendiri. Jadi apakah lebih banyak Hezbollah atau banyak Hezbollah syaitannya? Nah, kalau banyak Hezbollah syaitannya, ya itu tadi. Sudara, artinya apa? Artinya yang ada di sekitar kita banyak nak najis. Tapi jangan menggeneralisir bahwa semuanya nak najis. Kira-kira jelas ya, kawan ya. Jangan menggeneralisir semua nak najis. Nggak boleh, kita takmim begitu nggak boleh. Tapi kalau ada yang punya penilaian, oh menurut saya sekarang ini lebih banyak yang najis. Itu kan hak dia untuk menilai. Kalau ada yang menilai sebaliknya, itu juga hak dia untuk menilai. Tapi kan masyarakat sudah kerdas. Masyarakat bisa melihat lewat fakta dan realita. Saya rasa jelas itu. Nah, ada pun ke depan. Siapa yang mesti kita pilih ini? Dalam pil kada, dalam pil pres. Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah, atau kepala negara, atau sebagai anggota dewan. Ini ke pemimpin semua. Maka singkat kita punya amanah. Pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik. Dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji. Dia tidak penipu. Dia bukan pengkhianat. Dia bukan pembohong. Dia bukan orang yang jahat. Dia tidak memusuhi Islam. Bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam. Pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat, calon pemimpinnya siapapun dia. Mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan. Kita lihat. Oh, dia suka film porno. Ya jangan dipilih. Oh, dia suka korupsi. Ya jangan dipilih. Oh, partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama. Eh, jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan. Kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Saya rasa jelas ya. Jadi prinsip saya dari dulu tidak berubah. Jadi kita bukan melihat partainya atau orangnya. Kita lihat kualitasnya. Nah, kualitas partai itu terhadap Islam bagaimana? Kualitas calon itu terhadap Islam bagaimana? Nah, jadi saya berharap. Insya Allah di film porno yang akan datang. Umat ini ditawarkan untuk memilih orang-orang yang baik. Sebab kalau kita disuruh pilih orang-orang yang baik. Kita nggak ribut ya, Wak. Milih yang ini bagus. Milih yang itu bagus. Milih yang ini baik. Umat nggak ribut dibawa. Cuman yang jadi masalah. Karena seringkali terjadi di kita punya negeri. Begitu masuk pemilihan pemimpin. Kita disuruh pilih antara Serigala sama Buda Buaya. Jangankan umat ya. Ya, dia bingung. Pilih yang ini Buaya. Pilih yang ini Sudara Serigala. Nah, kondisi itu. Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi. Karena banyak partai-partai yang tidak lagi memperjuangkan agama. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Hati-hati ya, Wak. Mereka pura-pura aja. Politik identitas itu politik yang membawa identitas agama atau suku atau ini. Nggak. Yang dia maksud politik identitas adalah gerakan Islam. Gerakan Islam ini dianggap politik identitas semua. Kita ini dikerdilkan. Kita ini dikucilkan. Kita ini dijelek-jelekkan oleh mereka, Sudara. Padahal politik identitas itu dulu justru dimainkan oleh para pejuang kita. Lihat Imam Bonjol berjuang. Pakai politik identitas. Dia pakai syariat Islam. Sudara, pakaiannya juga pakaian seorang ulama. Dia lawan Belanda. Itu politik identitas. Begitu juga Pangeran Diponegoro. Pada saat melawan Belanda. Itu juga politik identitas. Nah, Pangeran Diponegoro kita lihat dong. Pakai jubah, pakai imamah. Dia ulama. Dia pakai baju ulamanya, Sudara. Berarti politik identitas, Sudara. Siapa enggak pakai politik identitas, Ya Khoat? Mau partai-partai yang mengaku sebagai demokrat, nasionalis, semuanya pakai identitas. Identitas demokrasi, identitas kebangsaan. Itu namanya identitas, Ya Khoat. Jangan Islam saja yang dituduh politik identitas. Kira-kira jelas, ya. Jadi, Omat Islam, jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita berkata, Ya ikut ajaran Islam. Kita berbuat, ikut ajaran Islam. Kita membuat program, ikut ajaran Islam. Kita berjuang juga, Demi Islam. Jadi, jangan lepaskan identitas tersebut. Mudah-mudahan, kita dapat pemimpin yang baik. Amin. Ya Rabbal.